Yawmala yafamalun walamanun illa mannatallaha biqalbin salim Setelah itu dia tuangkan air di atas kepalanya lalu dia basahi seluruh badannya maka sudah cukup Sudah syah dia sebagai orang yang mandi janabah ini cara cukup Apakah dia mandi di kamar mandi atau dia berendam misalnya di bak atau dia menyubur ke sungai itu semuanya cukup Yang penting dia basahi semua badannya dan niat untuk mandi janabah Tapi kalau ingin berbicara yang sempurna itu yang sempurna yang bagus Cara mandi yang sempurna yang bagus Ya cara mandi yang sempurna itu ada dua cara Ada di dalam hadith Aisyah dan ada di dalam hadith Meimunah Kalau di dalam hadith Aisyah cara mandi yang sempurna pertama dia cuci dulu kedua tangannya Lalu yang kedua dia mencuci dari kemaluannya Kemudian yang ketiga Tentunya ketiga mencuci kemaluan itu dia memakai dari wangi-wangian atau dari sabun yang menghilangkan kotoran Kalau di masa dahulu kan mereka kosokkan ke tanah tangannya supaya menjadi bersih Kalau sekarang bisa diwakil dengan sabun Ya setelah itu dia cuci tangan lalu beruduk sempurna Beruduk sempurna sampai mencuci kaki Setelah mencuci kaki mengambil air Lalu menyelai-nyelai rambut sampai basah kulit kepala seluruhnya Ini fungsinya supaya Apa namanya Fungsi semuanya kenapa wuduk Di selai-selai ini supaya badan itu tidak kaget dengan air Apalagi di musim dingin kadang bikin kaget Ya makanya di selai-selai sampai basah semuanya Setelah selesai diambil satu ciduk air dia siram ke sebelah kanan kepalanya Diambil cidukan yang kedua dia siram di sebelah kiri kepalanya Dan ambil cidukan yang ketiga dia siram ke seluruh kepalanya Setelah itu diambil air dan dia siram ke seluruh badannya Dengan itu selesai sudah cara mandi sempurna di dalam hadith Aisyah Cara yang kedua ada di dalam hadith Meimunah Jadi yang pertama dia cuci tangannya lalu dia cuci kemaluannya Setelah itu dia beruduk mencuci tangan berkumur-kumur menghirup air Cuci tangan sampai ke siku kemudian dia usap kepalanya Lalu setelah itu dia basahi kepala Dia siram kepala lalu dia siram seluruh tubuhnya Setelah itu dia cuci kakinya lalu selesai dengan hal tersebut Itu dua cara mandi junub secara sempurna Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!